Oke para level over, hari ini saya, hari minggu ya, artinya tadi saya udah habis packing, saya habis posting-posting juga, hari minggu saya masih terima orderan dari pagi sampai sore, terus sore saya pergi karena si kecil kayak sini, dia minta berenang, akhirnya kita di salah satu restoran yang ada di Bali juga, itu kami datang supaya Casey berenang, jadi mamanya makan deh, gitu, jadi asik kan, jadi saya menghimbau buat anak semuanya di sini loh kegiatan saya sebagai pemisi si Lefe ya, yang saya maunya jalan-jalan, bisa jalan-jalan, bisa pergi kemana aja, kan gitu, dan saya tidak akan terbebani karena saya sudah mendapatkan tim yang lumayan besar, para mitra saya, jadi saya tinggal memandu mereka, dan tentunya mereka inginkan, itu walaupun hari minggu saya tetap terima orderan, walaupun hari minggu saya tetap ngirim, dan karena hari minggu itu ada salah satu kurir saya, gitu kan, yang dia masih bekerja, jadi tetap aja saya buka, walaupun saya masih pergi kemana-mana, nah jadi buat Anda semuanya yang mau tetap ngorder, atau Anda ingin menjalankan bisnis, sama dengan kayak saya, asik saya tetap bisa jalan dengan si kecil, saya bisa kemana-mana, walaupun saya tidak harus terikat waktu, dan tentunya hari minggu pun saya masih mendapatkan transferan bonus saya, jadi saya tidak usah bingung lagi, waduh aku jalan-jalan ini habis nih uang saya, enggak, tapi saya tetap digaji sama Lefe ya, jadi itu enaknya saya di sini, karena usaha keras itu tidak akan pernah sia-sia hasilnya, pasti kita akan mendapatkan hasilnya, itu yang harus, tapi di bisnis ini saya tidak, apa ya, di awal itu saya tidak, oh iya, saya tiba-tiba gabung, terus saya langsung sukses, enggak, tetapi saya bekerja keras juga, saya melakukan hal ini yang terbaik, saya secara konsisten, saya terus berpromusi secara konsisten, dan saya terus meminat tim saya, bagaimana dia juga merasakan kesuksesan itu, dan puji Tuhan, ya kenapa? Saya setiap bulan masih digaji sama Lefe ya, untuk kehidupan saya relatif, oke lah cukup gitu kan, walaupun saat ini itu masih masa-masa pandemi, jadi walaupun masa pandemi saya masih mendapatkan income yang lumayan gitu kan, walaupun banyak orang yang merasa, aku susah mbak, aku nggak bisa jual gitu, tapi coba berpikir, bahwa di produk yang saat ini, yang saya pegang ini, di Lefe ini, itu produknya skincare, dan tentunya semua orang itu membutuhkan, bayangin, siapa sih yang nggak punya wajah, siapa sih para wanita yang nggak mau, namanya perawatan, semua perawatan, walaupun saat itu mereka nggak ada dana, atau nggak ada uang gitu kan, jadi masih ada, jangan pernah merasa, aduh mbak, sudah banyak yang menjalankan bisnis ini, saya nggak bisa, jangan Anda mengeblame dulu diri Anda, bahwa Anda ini nggak bisa melakukan bisnis, tapi ketika Anda mau ada kemauannya keras, maka Anda akan bisa melakukan itu secara sendirinya, so Anda nggak perlu takut lagi, karena saya pribadi itu menjalankan, mengerjakan ini semua dari benar-benar dari titik nol, yang dimana bisnis dan produk saya, itu tidak ada orang yang mengenalnya, tidak ada orang yang tahu, nah tetapi saya langsung bertekad, ketika saya tahu, saya bertekad, wow, saya bisa melakukan ini, ketika saya merasa saya bisa gitu, berarti saya dengan sungguh-sungguh saya mengerjakan ini, dalam tempoh yang nggak lama, 3 bulan aja, Anda secara konsisten, Anda kerjakan, secara komitmen, maka Anda akan mendapatkan suatu titik keberhasilan, bayangin aja, andaikan Anda everyday, setiap hari Anda digaji 500 ribu, setiap hari Anda dikasih gaji 500 ribu, dengan kerja keras Anda, dengan Anda mengajak tim, Anda mengajarin tim, Anda apapun dengan cara Anda, yang penting setiap hari, itu Anda mendapatkan penghasilan, setiap hari produk Anda itu keluar, Anda memastikan satu orang, dua orang, bayangin di level ini, Anda cukup mencari dua orang, dua orang tim Anda, atau mitra Anda itu, dua orang yang aktif, maka Anda pun akan mendapatkan suatu titik yang luar biasa, jadi jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk memulai bisnis, dan lakukan yang terbaik, maka Anda akan meraih, suatu hal yang baik juga, ingat ya, mungkin Anda tidak bisa, hari ini Anda menabur saja, asal Anda menabur, nanti Anda akan mencari, sama dengan seorang petani, di sini pas ada sawah, ini seorang petani menanam padi, maka ketika kita menanam padi, pasti ada rumput yang tumbuh, tapi coba, kalau kita menanam rumput, pasti tidak ada padi yang tumbuh, nah seperti itu, sama dengan kita, sebarkan saja kebaikan-kebaikan itu, walaupun ketika kita menyebarkan kebaikan, ada masih kejalakan, ada orang yang negatif ketika kita aja, ada orang yang negatif ketika kita tawarin bisnis, atau produk, ini seoke, abaikan saja, tapi Anda nanti akan memanen benih yang ketika Anda kasih itu, yang ketika pertama awal Anda tanam, karena dalam diri Anda adalah Anda menanam sebuah kebaikan, ya, oke, ikutin terus semuanya, dari saya, tentunya Anda bisa konsultasi kepada saya, tentang apapun yang saat ini, ingin Anda tanyakan kepada saya, mungkin Anda berkonsultasi, tentang bagaimana saya mengerjakan bisnis saya, bagaimana saya mendapatkan tim, bagaimana saya bisa menjual banyak dengan produk ini, oke, saya tunggu chattingan Anda kepada saya, dan saya siap bantu Anda semuanya, thank you.